Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh inspirasi dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang perjalanan seorang wanita India menuju Islam. Allah memberikan hidayah kepadanya melalui mimpi yang sangat indah, di mana ia melihat dirinya mengenakan mukena. Mari kita simak kisah harunya, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Seorang wanita India yang hidup jauh dari lingkungan Islam mendapatkan petunjuk dari Allah dengan cara yang tak terduga. Dalam sebuah mimpi, dia melihat dirinya mengenakan mukena dan merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah terbangun, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu tentang Islam. Perlahan, dia mulai mempelajari ajaran Islam, dan dengan izin Allah, ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan berhijab. Perjalanannya penuh tantangan, namun dengan keimanan yang kokoh, dia menemukan kedamaian yang sesungguhnya dalam Islam. Inilah kisah tentang hidayah dan keajaiban dari Allah SWT. Judul, Kisah Haru Wanita India Jadi Mu'alaf Dan Berhijab Usai Mimpi Pakai Mukena. Sosok wanita asal India ini mencuri perhatian warganet. Pasalnya, kisah hidupnya sebagai ibu dari empat orang anak dan bertanggung jawab mengurus kedua orang tuanya sendiri bisa memberikan inspirasi untuk muslimah. Wanita bernama Nur Sarah Lecumanan yang kisahnya menjadi mu'alaf viral ini mengaku mendapatkan mimpi yang sama berkali-kali saat masih memeluk agama non-Islam, yaitu mimpi memakai mukena. Saat itu dia pun langsung meminta petunjuk kepada kedua orang tuanya. Seperti dikutip M-Star, Nur Sarah sehari-hari mengurus kedua orang tuanya Tuniko di MK Rupiah 66 tahun dan Lecumanan Ponusami 84 tahun. Ayah dan ibunya mengidap penyakit kronik seperti sakit jantung, batu di empedu, asma, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Nur Sarah, kedua orang tuanya, dan empat anaknya yaitu Yuga Nesweri, 15 tahun, Kuhan Raj, 13 tahun, Yoga Lecumi, 5 tahun, dan Fitia Sri, 4 tahun, menetap di proyek Perumahan Rakyat PPR di Seri Semarak, Setapak, Kuala Lumpur. Dia merupakan single parent. Wanita 39 tahun ini menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai petugas keamanan. Dia mempunyai gaji RM 2,300 atau sekitar 7,7 juta rupiah. Nur Sarah juga mendapat bantuan dari-dari Yayasan Kebajikan Muslim, Mifundak Shen. Nur Sarah menerima bantuan makanan sehari-hari dan keperluan dengan jumlah RM 310 atau sekitar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Selain menjadi petugas keamanan, Nur Sarah menjual makanan khas Melayu, agar mendapatkan penghasilan tambahan. Menurut salah satu sukarelawan di Yayasan Kebajikan Muslim, Mifundak Shen, Muhammad Alif Hakimi Ramli, 24 tahun, sosok Nur Sarah dikagumi karena memikul tanggung jawab keluarga seorang diri. Sebelum ini dia, Nur Sarah, masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi sejak ayahnya sakit dan berada di rumah sakit. Banyak uang yang diperlukan untuk membeli susu dan diapers pakai buang untuk ayah, tutur Alif. Biaya untuk membeli susu dan diapers saja sudah sekitar RM 600 atau sekitar 2 juta rupiah untuk satu bulan. Anak-anaknya pun semua masih sekolah, ucap Alif. Nur Sarah hijrah mimpi pakai mukenah. Nur Sarah mantap memeluk agama Islam sejak satu tahun yang lalu. Khawatir jika ada warga yang menganggap bahwa dirinya memeluk Islam hanya untuk mendapatkan bantuan, Nur Sarah memberikan penjelasannya. Saya masuk Islam bukan karena untuk mengambil kesempatan menerima bantuan. Bantuan kali ini saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, mungkin orang terdekat saya yang mendaftarkan saya, kata Nur Sarah bingung. Ibu empat anak itu mengatakan keinginannya menjadi mu'alaf muncul setelah dia berkali-kali bermimpi memakai mukenah. Sebenarnya saya mendapatkan hidayah usai mimpi memakai mukenah. Jadi, saya langsung bertanya kepada ibu dan bapak saya untuk masuk Islam, ungkap Nur Sarah. Ibu dan bapak saya memberikan lampu hijau kepada saya untuk memeluk agama Islam. Tapi mereka berpesan saya masuk Islam bukan karena seorang pria atau niat lain. Kalau saya cinta kepada Allah, mereka menjawab tidak apa-apa, jelasnya lagi. Sebelum menjadi mu'alaf, ia memiliki nama lahir Sarah Lecumanan. Nur Sarah mengaku kerap mendapatkan mimpi yang sama ketika sedang tidur. Ia mimpi sedang memakai mukenah. Jadi saya memberikan waktu selama enam bulan sebelum memutuskan mu'alaf. Kalau mimpi itu bukan mimpi biasa. Lewat dari enam bulan itu, saya mimpi yang sama pakai mukenah. Saya kemudian pergi ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, tahun lalu, kenang Nur Sarah. Nur Sarah merupakan alumnus diploma di Institut Usahawan Bumi Putera IUB di bidang teknologi digital IT. Walaupun berbeda keyakinan di dalam keluarga yang lain, Nur Sarah tidak mengalami kesulitan. Semua anggota keluarga beribadah menurut agama keyakinan masing-masing. Dan setelah menjadi mu'alaf, Nur Sarah mantap berhijab. Itulah perjalanan spiritual dari Nur Sarah. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dalam firman Allah, disebutkan, Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberinya petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17 Mimpi wanita ini menjadi tanda kasih sayang Allah kepadanya, dan dengan keikhlasan serta kesabaran, ia berhasil menemukan cahaya Islam. Sebagai Muslim, kisah ini mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas hidayah yang telah diberikan kepada kita, serta berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allahu A'lam Biswaf, demikianlah kisah haru wanita India yang mendapatkan hidayah melalui mimpinya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa.